Ya Habibiyah Muhammad Ustadz, apakah tolak yang sudah resmi surat tolak dari agama pasti jatuh tolak tiga atau bagaimana katanya Ustadz? Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran At-Tolakum Ar-Rata Tolak itu kesempatannya dua Tolak adalah hak murni suami Hak murni suami Illa kecuali untuk darurah Maka ada hakim yang bisa menalak Selama tidak ada masalah Suami yang berhak untuk menalak istri Dan tolak Seperti kata Al-Quran tadi Kesempatannya dua Ada perbedaan pendapat disini Antara Imam Syafi'i dan yang lain Imam Syafi'i mengatakan dua Ini kesempatan terakhir Artinya kalau suami sudah menalak satu Kemudian menalak lagi dua Ini kesempatan terakhir Masih bisa kembali Tapi ketika sudah menalak tiga Selesailah Makanya kesempatannya kembali cuma dua kali Atolakum Ar-Rata Yang berhak menalak seperti saya katakan tadi adalah suami Ketika suami sudah menyatakan kepada istrinya Saya cerai kamu Maka jatuhlah talak Atau Saya talak kamu Jatuhlah talak Ini dikatakan Tolak sorry Kalimatnya jelas Tidak bisa ditafsiri apapun Saya talak kamu Udah Saya gak niat cerai Gak bisa Karena lafad talak Tidak dipakai Kecuali untuk cerai Ketika orang mengatakan Saya talak kamu Tidak diperlu ditanya Apa niat kamu Jatuh talak Ada lafad Kita pisah aja Atau Udah Pulang kamu udah Ke rumah orang tua kamu Atau Saya sudah gak mau lagi sama kamu Atau Kamu sudah haram bagi saya Atau Kita sudah gak cocok lagi Ini Kalimat-kalimat Kinaya Kinaya itu Perlu ditanya niatnya Apa niat kamu Wahai suami Ngomong Pulanglah Pulanglah kamu Orang tua kamu Niatmu apa Ngomong Saya sudah gak cocok lagi sama kamu Kita bukan Pasangan yang cocok lagi Atau Seperti ini Perlu ditanya Niat kamu apa Kalau dia bilang Niat saya cerai Talak Jatuhlah talak Tapi dengan ditanya Niatnya apa Gak langsung diputusi Kalau dia bilang Enggak Pulanglah kamu Ke orang tuamu Waktu itu saya marah Saya gak mampu Lihat dia di rumah Daripada tanpa parah Saya suruh dia pulang Untuk istirahat Nanti saya jemput Berarti Gak niat talak Maka tidak jatuh talak Selain kalimat Saya cerai kamu Saya talak kamu Itu kalimat Kinayah Yang perlu ditanya Apa niatnya Mengucapkan itu suami Tapi kalau istri yang ngomong Ceraikan saya Suami tidak mengiyakan Maka walaupun seribu kali Si istri ngomong Tetap tidak jatuh talak Karena talak haknya suami Ini Talak satu Jika itu diucapkan dua kali Maka menjadi talak dua Terakhir Jika diucapkan sampai ketiga Maka jatuhlah tiga Talak tiga Adalah Talak yang diucapkan Tiga kali Baik Di waktu yang berbeda Sekarang tukaran Cerai Kembali lagi Tukaran lagi Seminggu lagi Seminggu lagi Cerai Kembali lagi Ketiga kali lagi Seminggu dua minggu lagi Tukaran lagi Cerai lagi Ini tiga kali Dalam waktu yang berbeda Jatuh tiga Atau dalam satu waktu Saya talak Kamu Talak tiga Sudah Selesai Muqtamad Ucapan saya talak Kamu talak tiga Ini jatuh tiga Tidak jatuh satu Sudah selesai Tidak bisa kembali lagi Kecuali dengan syarat Ini mudah-mudahan bisa dipahami Kemudian kita bicara Tentang Rujuk Gimana caranya bisa kembali Ini yang banyak Salah paham Di masyarakat Dan itu terjadi Kepada teman-teman Ketika datang Kepada saya Untuk minta di Akat lagi Talak satu Talak dua Yang kedua Kalau dia rojai Nanti kita jelaskan Maka tidak perlu Akat lagi Bertengkar Sampai mengucapkan kalimat Cerai Saya talakam Kita cerai Oke kita cerai Besok nyesel Mau balik lagi Gak perlu akat lagi Gak perlu ada wali Gak perlu ada saksi Gak perlu mengundang kiai Cukup Si suami Mengatakan Saya kembalikan istri saya Dalam pernikahan saya Langsung kembali Walaupun istrinya Tidak tahu Si suami Mengomong seperti itu Walaupun istrinya Tidak setuju Istrinya sudah mau cerai Gak mau Sama suami Kalau suami Ngomong saya Kembalikan lagi Kembali dia Dalam pernikahan Ini namanya tolak Roji Tidak perlu nikah Tidak perlu nikah lagi Kemudian idah lagi Dari suami yang kedua Kemudian baru pindah Kembali ke suami yang pertama Panjang Lebar Kayaknya hati-hati Ini bukan hal yang main-main Ada talak Namanya talak Bain Bain ada dua Bain suhro Bain kubro Bain suhro itu Talak satu Tapi Tidak bisa Kembali Kecuali Akat lagi Baru Seperti baru nikah Tapi gak perlu idah Tidak perlu idah Harus ada wali Harus ada dua saksi Tolak Kuluk itu Salah satunya Contohnya Kuluk Kuluk itu Tolak Bi'iwat Tolak Dengan harta Ada Karena Si istri Sudah gak kuat Sama si suami Sudah gak senang Suami gak sholat Suami mabuk Suami mukul Suami Tapi suami Tidak mau mencerahkan dia Dia udah Gak mampu lagi Tinggal selumah Dengan orang itu Maka Syariat memberi solusi Dengan Kuluk Si istri Ngomong sama suaminya Jika kamu Cerai saya Kamu Tolak Tolak kuluk Tolak Bain Tolak Bain Tidak bisa Si suami Kembali lagi Wajib Si istri Ngasih uang 10 juta Tadi Setelah itu Si suami Tidak bisa Kembali lagi Kecuali Si istri Ridho Ada wali Ada dua saksi Seperti nikah baru Kalau istri Gak mau Gak bisa jadi Apa perlu iddah dulu Si istri Gak perlu Gak perlu iddah Kalau kepada Suaminya yang tadi Kalau habis Dicerai Kuluk Dengan suaminya Mau nikah Sama orang lain Ya harus iddah Kalau kepada suaminya Tidak perlu iddah Karena dia Suaminya yang pertama Ini kuluk Tolak Bain Tidak bisa Kembali Kecuali dengan nikah baru Dan ini langkah Jarang yang tahu Kuluk ini Apakah yang ngasih uang Harus istri Enggak Kalau ada Umpamanya Temannya Ngomong sama temannya Ini jahat temannya Ceraikan istrimu Tak kasih uang 10 juta Yang ngasih bukan istri Yang minta bukan istri Orang lain Apakah bisa terjadi Jatuh Kalau jatuh Kalau dia bilang Iya saya cerai istri saya Kau kasih uang 10 juta Bagi saya Kalau iya Jatuhlah talak Kuluk Bisa kembali Bisa Tapi Dengan nikah baru lagi Dengan dua saksi Dan dengan wali Ini Ini namanya kuluk Mudah-mudahan Bisa dipahami Yang kuluk ini Jarang yang faham Tentang masyarakat kita Yang banyak terjadi Di masyarakat kita Ketika 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 di tengkar Si istri minta cerai Si suami Menceraikan istrinya Ini Tolak roji Namanya Tidak perlu nikah lagi Tidak perlu ada wali dan saksi Hanya si suami Ngomong Saya kembalikan istri saya Ke pernikahan saya Selesailah masalah Makanya Masukkan kepada semua suami Hati-hati Jangan gampang Mengucapkan kalimat Allah Dan Nasihat untuk Semua istri Jangan gampang-gampang Minta cerai Penyesalan Akan ada di depan anda Sebagian orang Memikirkan bahwa Cerai itu Solusi Ketika rumah tangganya Bermasalah Padahal Kata beliau Cerai itu Awal Masalah Awal Permasalahan Jatuhnya Perceraihan Yang nantinya Akan timbul Masalah 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 Apalagi sudah punya anak Hubungan dengan dia Hubungan dengan keluarganya Masalah akan timbul Bermacam-macam masalah Dimulai kapan Dengan perceraihan Artinya Selama bisa dipertahankan Dengan segala cara Jauh lebih baik Dipertahankan Daripada Terjadinya perceraihan